Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengaktifkan OTG di HP Redmi ya teman-teman ya. Nah, untuk cara mengaktifkan OTG, kalau kita buka di pengaturan sini, nah kita ketik OTG. Nah, itu memang dia tidak bakalan muncul. Tapi, kita bisa menggunakan OTG kok. Jadi, akan saya contohkan misalnya kita menggunakan flash disk di sini ya, kayak gini. Ataupun sebagainya untuk kita koneksi yang menggunakan OTG. Jadi, dia tidak perlu kita setting atau aktifkan apa-apa lagi, kita bisa langsung gunakan. Jadi, caranya tinggal kita colok aja kayak gini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah ada muncul seperti ini, drive USB terhubung. Nah, sekarang untuk melihatnya, kita pergi ke file sini ya. Nah, kemudian di bagian sini kita lihatnya. Tunggu ya, kita pergi ke sini. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya akan coba lihat di sini. Nah, ini ada nih. Ada lepaskan dan ini ya. Tapi, tidak apa-apa. Kita untuk melihatnya, kita coba lagi di sini. Ini kita tekan. Nah, dia secara otomatis akan masuk ke folder. Di sini kita bisa melihat isi daripada flash disk ini ya, teman-teman ya. Jadi, kita bisa menggunakan OTG kok tanpa kita harus setting ataupun mengaktifkan. Dia sudah otomatis ya kalau di HP Redmi ini. Jadi, untuk mengeluarkan, di sini jangan asal cabut ya, supaya tidak rusak filenya. Kita tekan keluarkan. Ini tulisannya, jangan cabut. Nah, maka kalau jangan cabutnya sudah hilang. Oke, gini. Baru kita boleh cabut. Itu biasanya flash disk atau OTG kita terasa panas ya kalau kita transfer file. Nah, jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk menggunakan atau mengaktifkan OTG di HP Redmi. Oke, silahkan teman-teman coba saja. Oke, silahkan teman-teman ya.